Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Astaghlinuhu Walaistaghfiruhu Wana'ozu bihi min shurur Anfusina wa min siyati Amalina Man yadihillah falamudillala Wama yudlin falahadiyala Ashgadu allaylaha Inna Allah wahdahu la shariqa La Wa ashgadu anna muhammadan abdufu Wa rasuluhul karim Allahumma salli wa sallim Al-Nabiyyina al-Mustafa Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Ajum'ai Amma ba'u Rabbi shirah li shajari Wa yasir li amri Wa hulil aqda tamilisani Yafqafu qawli Sayyilabuji bagi Allah Komlian salawat dan salam Kapada Rasulullah Pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Jemaah salat subuh Bapak-bapak dan Nabi Ibu Yang Allah muliakan insyaAllah Di pertemuan kita yang lalu Kita sudah membahas Di antara tanda kiamat Yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Iaitu Merebaknya Pembunuhan Atau merajalilanya pembunuhan Dan ini Terjadi Bukanlah pembunuhan Antara Orang Islam Dan orang-orang kafir Melalui perang-perang Tapi yang dimaksud Pembunuhan di sini Yang sudah kita jelaskan Iaitu Pembunuhan Yang berawal dari hal-hal yang sepaling Dan terjadi diantara Sesama muslim Pembunuhan Yang tidak keluar dari area keluarga Sanak Saudara Kerabat Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebelum kiamat itu Maka Ayah Akan membunuh anaknya Anaknya akan membunuh ayahnya Paman akan membunuh keponakannya Keponak akan membunuh pamannya Bahkan perkara-perkara Yang sebenarnya Tidak layak Dan tak mungkin terjadi Di masa Nabi dan sahabat Sampai memunculkan pembunuhan Tapi akan terjadi Di Akhir zaman Jadi urusan-urusan kecil Urusan pertikaian di jalan Urusan tukang parkir Urusan di kedai kopi Berakhir kepada pembunuhan Nah inilah Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menyebutkan Yang membunuh pun Yang dibunuh pun Tak tahu kenapa dia dibunuh Maka di ujung hadis yang sudah kita bahas Rasulullah menyebutkan Al-qatil wal-maktul finnar Yang dibunuh Yang dibunuh Yang membunuh dan yang dibunuh Kedua-duanya Di dalam neraka Ini berawal dari Keinginan untuk membunuh Tapi Kemudian yang salah satu Menjadi korban Maka korbannya pun Masuk neraka Kata Rasulullah Jadi Oleh kerana itu Bapak ibu yang Allah muliakan Memohonlah kepada Allah Dan berusahalah Menghindar Agar tidak terjatuh Kedalam salah satu dosa Yang besar ini Kerana susah Dipertanggungjawabkan Di akhirat Kerana menyangkut dengan darah manusia Baik Kita lanjutkan Berikutnya Tanda kiamat kecil berikutnya Iaitu Nuksanu Al-amal Berkurangnya Amal salih Dan ini disebutkan oleh Nabi Dalam hadis Al-Waib Bukhari Kata Rasulullah S.A.W Di antara Tanda-tanda Akan terjadi Kiamat adalah Yataqarabuz zaman Wayangkusul amal Waktu begitu Cepat berlalu Ini sudah kita jelaskan Di judul sebelumnya Kemudian Wayangkusul amal Iaitu Berkurangnya Amal salih Ibn Hajar Al-Asqadari Yang mensyarah Hadis Bukhari Menyebutkan Ada dua indikasi Maksud dari Berkurangnya Amal Yang pertama Iaitu ini Yang dimaksud adalah Setiap orang Itu mengalami Penurunan Dalam Ketaatannya Dan maksud yang kedua adalah Dan yang kedua Maksudnya adalah Amal itu Berkurang Amal-amal baik Berkurang Maka yang tertinggal adalah Pengkhianatan Hilangnya Amanah Nah jadi Jemaah Allah SWT Nabi SAW Ketika beliau Masih hidup Dan kemudian Para sahabat Mengikuti Amal beliau Kita akan Melihat Sebuah Fenomena Melalui Bacaan-bacaan kita Melalui Hadis-hadis Nabi Begitu Hebatnya Para sahabat Beramal Mengikuti Nabinya Walaupun mereka Tak mampu Sempurna Seperti Nabi SAW Mereka Benar-benar Tahu bahawa Tujuan hidup itu Adalah Ibadah Dan mereka Begitu yakin Rezeki Bukanlah Sesuatu Yang harus Dijadikan Sebagai Tujuan utama Dalam hidup Kerana rezeki Telah ditanggung oleh Allah Maka hanya Mencari rezeki Menjadi bahagian kecil Dari Ibadah Dan lalu Mereka menghabiskan Waktu Untuk taat Kepada Allah Subhanahu Maka Kita dapatkan Cerita Kita dapatkan Hadis Bagaimana Hebatnya Mereka Beribadah Kepada Allah Dan mereka Melakukan Amal-amal Salih Di antaranya Kita pernah Dengar bahawa Ada sahabat Yang datang Untuk Salat Isya Berjamaah Bersama Nabi Namun Ketika sampai Di mesjid Nabi Mereka Menunggu Ternyata Nabi Tidak keluar Jadi Waktu Isya Mereka Menunggu Nabi Tidak keluar Dari rumahnya Iaitu rumah Yang beliau Tinggal bersama Aisyah Di samping Mesjid Dan Dengan Adab Mereka Mereka Tidak Berani Mengetuk Pintu Rumah Nabi Mereka Juga Tak Berani Memanggil Nabi Mereka Menunggu Nabi Baru keluar Itu Di Pertengahan Malam Lalu Nabi Membangunkan Mereka Lalu Nabi Berkata Inilah Waktu Isya Yang Terbaik Kata Rasulullah Tapi Yang menjadi Catatan Kita Sungguh Luar Biasa Menunggu Imam Seorang Nabi Yang tak Boleh digantikan Oleh Imam Yang lain Waktu itu Tak ada Yang pulang Ke rumahnya Jadi Begitu Sabarnya Mereka Menunggu Setelah Isya Sampai Semuanya Tertidur Di masjid Hanya Menunggu Untuk Bisa Salat Berjamaah Bersama Nabi Tak ada Inisiatif Pun Untuk Salat Masing-masing Tak ada Begitulah Mereka Berharap Ridha Allah Melalui Amal Salih Harus Berjamaah Dalam Prinsip Mereka Seorang Ambulullah Bin Ummi Maktum Ketika Nabi Mengatakan Apakah Engkau Mendengarkan Azan Kemudian Dia Mengatakan Mendengarkan Lalu Kata Rasulullah Tidak Ada Kesempatan Bagi Untuk Salat Di rumah Salat Dah ke Dia Melakukannya Dan Mereka Menghabiskan Waktu Untuk Membaca Ayat-ayat Allah Benar-benar Mereka Tak Membuang Buang Waktu Kecuali Dalam Memikirkan Nasib Mereka Di akhirat Dan Seandainya Ketika Nabi Mengatakan Tentang Pahala-pahala Sadaqah Mereka Berlombang Untuk Memberikan Sadaqah Secepatnya Jadi Perkara-perkara Seperti ini Itu hal yang lumrah Terjadi Di masa Nabi Dan sahabat Sepeninggal Nabi pun Mereka Bertahan Di atas Apa Yang telah Diajarkan Oleh Nabi Salat Tarawih Mereka Di masa Umar Bin Khattab Ketika Didirikan Jemaah Pertama sekali Salat Tarawihnya Para sahabat Yang ketika itu Sudah ditinggalkan Oleh Nabi S.A.W Dimulai Dari setelah Isya Diakhiri Menjelang Sahur Sampai Perawih Hadis Mengatakan Bahawa Lutut-lutut Sahabat Bergetar Karena Lamanya Mereka Melaksanakan Tarawih Tapi Tidak ada Satupun Yang Bubar Kami semua Berpegangan Pada Tongkat-tongkat Jadi semua Bawa Tongkat-tongkat Bukan Karena Mereka Pincang Bukan Karena Mereka Tak Mampu Berjalan Tapi Mereka Berusaha Tetap Tegak Di depan Allah Dengan Memegang Tongkat Ketika Salat Bayangkan Salat Habis Isya Sampai Menjelang Subuh Seandainya Tidak Dihalangi Oleh sahur Maka Sungguh Mereka Akan Melanjutkan Salat Dan Begitulah Amal-amal Kebaikan Kebaikan Maka Rasulullah S.A.W. Mengatakan Sebaik Baiknya Zaman Khairul Kurun Sebaik Baiknya Zaman Adalah Zamanku Dan Para sahabat Jadi Di mana-mana Orang Berbuat Amal Pertanyaan Demi Pertanyaan Yang diantara Mereka Semua Berujung Kepada Akhirat Mereka Juga Cari Rezeki Mereka Juga Berjualan Abu Bakar Berdagang Semuanya Juga Mencari Rezeki Tapi Rezeki Tidak Menjadi Halangan Bagi Mereka Untuk Beramal Nah Kemudian Berpindahlah Zaman Berganti Tahun Demi Tahun Mulailah Orang Mengenal Dunia Dengan Berbagai Keindahannya Mulailah Orang-orang Menghiasi Dirinya Untuk Memudah-mudahkan Hidup Di atas Dunia Dan Sampai Zaman Hari ini Orang-orang Mengenal Bahawa Dunia Itu Begitu Indahnya Dalam Kecanggihan Teknologi Semua Serba Cepat Lalu Kemudian Berubahlah Keadaan Orang-orang Mulai Meninggalkan Amal Salih Lalu Mulai Menyembah Dunianya Karena Kita Hari ini Sudah Lupa Bahawa Dunia ini Begitu Hina Di hadapan Allah Tetapi Makhluk Yang dihinakan Allah ini Kita jadikan Sebagai Raja Kita jadikan Sebagai Majikan Kita jadikan Sebagai Makhluk Yang kita Puja Puji Siang Dan Malam Dulu Ketika Nabi Hidup Nabi Pernah Berjalan Dengan Beberapa Sahabat Lalu Beliau Menemukan Seekor Kambing Yang Sudah Mati Mati Tidak Sempat Disembeli Dan Rasulullah Mengatakan Adakah Di antara Kalian Yang Mau Kalau Ku Hadiahkan Bangkai Kambing Ini Kata Sahabat Tentu Rasulullah Tak ada Yang Mau Itu Apa Dimakan Pun Tak Boleh Dia Membusu Tak Ada Yang Mau Kemudian Kata Rasulullah Taukah Kalian Bahawa Dunia Lebih hina Daripada Bangkai Kambing Ini Lalu Di sisi Yang lain Dalam Hadis Yang Berbeda Rasulullah Mengatakan Bahawa Seandainya Dunia Ini Lebih Berharga Dari Sebelah Sayap Nyamuk Maka Sungguh Allah Takkan Memberikan Makan Kepada Orang Kafir Kalau Dunia Lebih Berharga Daripada Sebelah Sayap Nyamuk Sungguh Allah Tak Memberi Makan Orang Kafir Apa Maksudnya Kalau Seandainya Dunia Ini Punya Harga Di sisi Allah Maka Orang Orang Yang Melawan Allah Mengkhianati Allah Menghina Allah Tak Mengakui Allah Sebagai Tuhannya Sungguh Allah Takkan Beri Mereka Sedikit Pun Makanan Karena Kemurkaannya Cuma Karena Allah Menganggap Dunia Ini Tong Sampah Maka Sampah Sampah Di Dalamnya Allah Tak Peduli Lihatlah Bagaimana Para Orang Orang Kafir Yang Dimurkahi Allah Dan Dipastikan Azab Yang Pedih Dimasukkan Geraka Bahkan Lebih Ni'ma Lebih Kaya Hidup Mereka Siapa Yang Beri Mereka Makan Allah Yang Mereka Tak Akui Kita Saja Bapak Ibu Kalau Kita Punya Masalah Dengan Anak Kandung Kita Sendiri Ketika Anak Kandung Kita Sudah Mulai Mengkhianati Semua Yang Kita Nasihati Maka Pasti Hati Ini Tak Akan Bisa Mengelakkan Bahawa Kita Tak Tak Kan Lagi Memberi Dia Apapun Yang Dia Senami Itu Kita Yang Punya Anak Kandung Yang Masih Mengakui Kita Sebagai Ayah Kalau Dia Bermaksiat Kita Mengatakan Keluar Keluar Dari rumah Ini Jangan Balik Kemana Kau Cari Makan Carilah Kemana Kau Hidup Hiduplah Ayah Sudah Tak Mau Melihat Mua Lagi Pergi Begitu Seorang Ayah Akan Berbuat Akan Anaknya Di penjara Pun Ayah Takkan Mungkin Mau Menjenguk Begitu Kebencian Tapi Allah Subhanahu Ta'ala Tetap Memberi Makan Orang Kafir Kenapa Karena Dunia Tak Dianggap Oleh Allah Jadi Ni'man Allah Ini Diberi Karena Terlalu Hinanya Dunia Sehingga Ya Sudah Makanlah Semua Apa Yang Ada Di Dunia Karena Tak Ada Harga Dunia Di Sisi Allah Tapi Inilah Yang Menjadi Penyebab Kita Hari Ini Meninggalkan Allah Lalu Menyembah Sesuatu Yang Sangat Hina Ini Najwa Mereka Allah Subhanahu Ta'ala Padahal Suruhan Allah Subhanahu Ta'ala Itu Memang Suruhan Khusus Untuk Beramal Allah Subhanahu Ta'ala Menyatakan Dalam Surah Al-Mu'minun Ayuhal Rasul Kulu Minat Tayban Wa Amalu Saliha Wahai Para Rasul Makallah Yang Baik-baik Kemudian Beramal Salih Jadi Para Nabi Pun Disuruh Beramal Salih Maka Para Nabi Itu Tak Pernah Meninggalkan Semua Yang Dib Bebankan Kepada Mereka Konsep Samia'na Wa Ta'ana Itu Telah Ditanamkan Dalam Hati Para Nabi Jadi Disuruh Oleh Allah Wa'amal Saliha Kenapa Nanti Dalam Surat Kahfi Allah Memberikan Sesuatu Kabar Gembira Kata Allah Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman Dan Beramal Salih Maka Dipastikan Dipastikan Kanat Telah Disiapkan oleh Allah Jannatul Firdaus Mereka Akan Menikmati Surga Allah Bahkan Bisa Bersama Nabi Di Dalam Surga Firdaus Tadi Syaratnya Amanu Wa'amidus Saliha Setelah Beriman Beramal Saliha Kata Allah Subhanahu Ta'ana Bahkan Allah Memberikan Satu Hal Yang Membuat Kita Seharusnya Dengan Iman Kita Benar-benar Ta'at Kepada Tuhan Kita Allah Ketika Allah Menyebutkan Nuzula Apa Itu Nuzula Orang Arab Menyebut Kalimat Nuzul Itu Makananya Menyambut Tamu Dengan Segala Yang Dimilikinya Jadi Kalau Allah Menyebutkan Kalimat Nuzula Allah Ingin Mengatakan Bahawa Kita Ini Masuk Surga Itu Disambut Oleh Allah Seperti Kita Hari Ini Memuliakan Tamu Jadi Kita Kalau Kedatangan Tamu Bagaimana Bapak Ibu Yang Allah Muliakan Jauh Sebelum Datangnya Tamu Kita Sudah Belanja Kemudian Kita Perintahkan Isteri Kita Ini Masak Hari Ini Masak Yang Istimewa Kita Datang Ini Kan Pemulia Jami Itu Salah Satu Cerikhas Orang Aceh Pemulia Jami Itu Salah Satu Sifat Yang Baik Dan Itu Sunnah Mulai Dari Nabi Allah Ibrahim A.S. Jadi kan kita Begitu tu Kalau datang Tamu Kita Tak Punya Harta Pun Tapi Ayam Yang kita Pelihara Pun Kita Sembelih Ini 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 Salah Satu Bahagian Daripada Cabang Iman Jadi Dimasakkan Lalu Kemudian Rumah Dibersihkan Semua Apa Jelabah Jelabah Apa Bahasa Nusyanya Jelabah Apa Jelabah Bahasa Nusyanya Semua Apa Labah Labah Yang Menempel Di Plafon Apa Tak Ada Bahasa Nusyanya Itu Semuanya Dibersihkan Padahal Sebelum Ini Tak Pernah Dibersihkan Demi Menyambut Tamu Dibersihkan Rumput-rumput Di halaman Depan rumah Allah Menyebutkan Nanti Engkau Setelah Beriman Dan Beramal Salih Engkau Masuk Surga Dalam Kadaan Nuzula Disambut Oleh Allah Jadi Jangan Pikir Kita Masuk Surga Setelah Dibuka Pintu Surga Dengan Ketukan Pintu Dari Nabi Muhammad S.A.W Lalu Kemudian Kita Disuruh oleh Malaikat Silahkan Masuk Lalu Dikasih Nomor Rumah Disuruh Cari Sendiri Rumahnya Nanti Kita Akan Bingung Sendiri Karena Di Dunia Saja Kita Bingung Dengan GPS Saja Kita Tersesat Dengan GPS Saja Kita Cari Rumah Orang Sampai Masuk Ke Jurang Jurang Itu Keadaan Kita Mencari Seluas Langit Dan Bumi Seandainya Malaikat Mengatakan Ini Nomor Rumah Jalan Ini Ditinggal Di Kabupaten Ini Kamu Akan Begini Cari Sendiri Kalau Cari Sendiri Mungkin Seribu Tahun Yang Akan Datang Belum Kita Temukan Rumah Kita Di Surga Apakah Begitu Kejadian Apakah Malaikat Akan Mengatakan Belok Kiri Belok Kanan Nanti Seratus Ribu Kilometer Kamu Akan Temukan Tidak Nuzulah Kita Disambut Disambut Tiketnya Apa Iman Dan Amal Salih Ini Baru Bayar Tiket Pesawat Saja Sudah Disambut Tiket Pesawat Dari Sini Ke Jakarta Misal Contohnya Sekitar Misal Berapalah Sejuta Setengah Atau Sekian Baru Bayar Sejuta Setengah Saja Kita Sudah Disambut Dari Bandaran Semuanya Petugas Senyum Kemudian Nanti Pas Mau Naik Pesawat Pramugari Sudah Berdiri Di Depan Pintu Lalu Dia Lipatkan Tangannya Dia Ucapkan Selamat Datang Terima Kasih Nomor Berapa Bangku Bapak Dicarikannya Nomor Kita Kemudian Disuruh Duduk Disediakan Makanan Minuman Itu Dengan Sejuta Setengah Bagaimana Dengan Iman Dan Amal Salih Kita Yang Telah Allah Katakan Menyebabkan Engkau Akan Masuk Surga Disambut Disambut Oleh Malaikat Diantarkan Ke rumah Rumah Sampai Dibukakan Pintu Rumah Disediakan Bidadari Ke Amsal Lu'il Magnun Yang Bidadarinya Masih Tersegel Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Siapapun Makanan Silahkan Ambil Suka-suka Begitulah Amal Salih Kita Berfungsi Maka Yang Menjadi Tanda Kiamat Ketika Amal Salih Itu Sudah Tak Mampu Lagi Kita Lakukan Para Sahabat Begitu Mendengarkan Genderang Ditabuhnya Perang Demi Membela Agama Karena Dilecehkan Karena Tak ada Perang Yang dimulai Oleh Nabi Sallallahu Sallam Dengan Se Hanya Karena Ingin Menguasai Satu Daerah Menghinakan Orang Kafir Tak ada Semua Dimulai Dengan Pengkhianatan Orang Kafir Pembunuhan Dari Mereka Karena Dasar Hidup Itu Nabi Mengatakan Tak boleh Mengganggu Orang Kafir Yang Zimmi Tak Boleh Kafir Harbi Yang Boleh Diperangi Yang Memerangi Kita Begitu Mendengarkan Itu Para Sahabat Tidak Pernah Menyatakan Bahawa Kami Sedang Sakit Kami Begini Kami Begitu Ada Tiga Orang Yang Pernah Melakukan Itu Itu Pun Mereka Menyesalinya Mereka Taubat Salah Satu Ada Tiga Orang Yang Pernah Beralasan Panin Kebun Lalu Pulang Rasulullah Allah Perintahkan Jangan Bicara Dengan Mereka Rasulullah Tak Bicara Para Sahabat Tak Bicara Salam Pun Tak Disahut Lagi Dengan Pengkhianatan Mereka Tapi Ujungnya Mereka Taubat Dan Diterima Allah Subhanallah Mereka 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 Hati Hatilah Ketika Kita Merasa Kenapa Kita Tak Mampu Lagi Baca Quran Dari Ramadhan Tahun Lalu Menjelang Ramadhan Di Awal Bulan Maret Ini Berapa Kali Khatam Belum Khatam Ustaz Baru Sampai Juj 10 Saya Baca Ada Saya Baca Setiap Setiap Pagi Ada Saya Baca Satu Halaman Satu Halaman Baru Sampai Juj 10 Ini Sudah Masuk Ramadhan Padahal Quran Itu Telah Dinyatakan Dia Akan Bersaksi Dia Akan Menjadi Pemberi Syafuat Ikra'ul Quran Bacalah Quran Kata Rasulullah Fa'innahu Ya'ti Yawm Al-Qiyamah Kerana Quran Itu Datang Di Hari Kiamat Syafi'an Dia Akan Memberi Syafu'an Di Ashabihi Kepada Sahabatnya Bukan Kepada Tamunya Jadi Yang Baca-Baca Quran Setiap Ramadhan Sekali Saja Itu Tamu Quran Bukan Sahabat Quran Nah Sekarang Pertanyaannya Kenapa Tak Mampu Lagi Kita Baca Quran Kenapa Tak Mampu Lagi Kita Menghatamkan Dalam Sebulan Dua Bulan Ini Bahagian Daripada Tanda Kiamat Jadi Kita Semangat Kita Luntur Dalam Beramal Tahajud Dulu Menjadi Bahagian Rutinitas Para Sahabat Orang-orang Sah Hari ini Tahajud Pun Orang Tak Mampu Lagi Bangun Bahkan Salat Subuh Pun Ada Orang Yang Kadang-kadang Tak Peduli Mau Terlambat Ya Terlambat Tak Berjamaah Ya Tak Berjamaah Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Sahabat Juga Mengajarkan Umat Untuk Berpuasa Senin Khamis Karena Rasulullah Diangkatnya Amal Itu Hari Senin Dan Hari Khamis Aku Suka Kalau Amalku Diangkat Dalam Kedangan Sedang Puasa Karena Catatan Amal Diangkat Sebelum Maghrib Jadi Malaikat Memberitahu Allah Allah Tanya Ketika Engkau Tinggalkan Mereka Apa Yang Hamba Aku Lakukan Mereka Menjawab Mereka Sedang Puasa Ya Allah Tapi Itu Pun Susah Sekali Kita Lakukan Ketika Rasulullah S.A.W. Allah S.W. juga Mengatakan Dalam Al-Quran Hebatnya Bahkan Di pintu Di pintu Surga Ada Sepanduk Yang Begitu Besar Yang Dilihat Nabi Ketika Isra Dan Mi'raj Hadis Sahih Nabi Mengatakan Kulihat Tulisan Begitu Besar Di atas Pintu Apa tulisannya Berbunyi As-sadaqatu Bi'ashri Am-sadiha Wal-qardu Bisamani Ta'ashar Yang Bersedekah Dibalas Sepuluh Kali Lipat Oleh Allah Yang Pernah Menghutangkan Uang Kepada Orang Lain Maka Dia Dapat Pahla Delapan Belas Kali Lipat Kata Rasulullah Ini Tertulis Di pintu Surga Jadi Sepanduk Menyambut Para Penghuni Surga Ini Membuktikan Apa Allah Memuja Muji Orang Yang Ahli Sadaqah Sampai Disambut Oleh Allah Tapi Masya Allah Gaji Dua Lima Juta Sedekah Tertuh Dua Lima Juta Sedekah Seratus Ribu Tak Mencapai Pun Sepertiga Jauh Sekali Dari Sepertiga Padahal Itulah Salah Satu Penyelamat Nah Kenapa Kita Tak Mampu Lagi Kenapa Begitu Beratnya Kita Keluarkan Harta Kita Simpan Di Dalam Celengan Celengan Dunia Kita Masukkan Ke Dalam Dinding Rumah Kita Perbesar Rumah Kita Belikan Sofa Sofa Kemudian Kita Hiasi Kamar Kamar Kita Semua Begitu Indahnya Tapi Masya Allah Jutaan Kita Keluarkan Di Dunia Dia Tinggal Di Dunia Tak Pernah Kita Bawa Ke Akhirat Yang Mana Sejatinya Harta Kita Yang Pernah Kita Sedekahkan Tapi Itu Sesungguhnya Manusia Betul-betul Dalam Kerugian Kata Allah Kecuali Yang Beriman Beramal Salih Maka Jemaah Hati-hatilah Ketika Hati ini Sudah Tak Semangat Lagi Untuk Menggapai Surga Inilah Tanda-tanda Kiamat Yang Nabi Katakan Iaitu Berkurangnya Amal Salih Iaitu Allah Cabut Keberkahan Dalam Hidup Kita Sehingga Kita Sibuk Dengan Dunia Dan Yang Akhirnya Kadang Sedikitnya Orang Beramal Salih Yang Muncul Adalah Keburukan Keburukan Jadi Maka Muncullah Para Pendusta Para Pengkhianat Orang-orang Yang Berkampanye Dengan Kebohongan Kebohongan Kemudian Setelah Terpilih Tak pun Dia Lakukan Apa yang Dia Katakan Sendiri Inilah Yang Terjadi Mudah-mudahan Ini Menjadi Salah Satu Teguran Walaupun Itu Wajib Terjadi Mudah-mudahan Kita Tak Termasuk Golongan Golongan Yang Dibuat Oleh Allah Berkurangnya Amal Salih Kita Subhanakallah Mabiham Dengan Asyadu' Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibuat T illustracin Altyazı M.K.K.O. Dibuat Buna Terima kasih.